Makam bayi tanpa nisan di tempat pemakaman umum desa Ngunggahan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung ini dibongkar oleh tim Inavis Satreskrim Polres Tulungagung bersama tim Kedokteran Forensik RSID Dr. Iskak pada kami siang. Makam bayi yang dilaporkan meninggal saat dilahirkan itu dibongkar karena diduga ada unsur pidana dalam kematiannya. Kasatreskrim Polres Tulungagung, AKP Agung Kurnia Putra mengatakan pihaknya menerima laporan adanya bayi yang diduga meninggal dunia dan dimakamkan secara tidak wajar pada hari minggu lalu. Polisi sudah memeriksa sebelah saksi termasuk ibu bayi dan keluarganya, warga desa Ngunggahan, Kecamatan Bandung. Kepada polisi, ibu bayi, A.Y., 23 tahun, mengaku bayi sudah dalam kondisi meninggal saat dilahirkan. Namun karena mengalami pendarahan, ibu bayi pingsan selama sekitar satu setengah jam. Setelah sadar, ia menelpon temannya dan diantar ke salah satu rumah sakit di wilayah Kecamatan Bandung sambil membawa tas berisi jenazah bayi. Penemuan bayi yang mengalami kematian secara tidak wajar. Kemudian kita lawan penyelidikan, lalu dari hasil penyelidikan tersebut, kita dapat dugaan bahwa bayi tersebut mengalami kematian karena adanya dugaan jenak bidana. Atas dasar itu, kita hari ini melakukan pembongkaran makam dari bayi tersebut untuk menyelidiki kenapa penyebab kematian dari bayi tersebut. Kasus meninggalnya bayi yang diduga tidak wajar ini kini masih dalam penyelidikan Satres Krim Polres Tulungagung. Bayi diduga hasil hubungan di luar nikah mengingat ibu bayi belum bersuami.